Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POK MCD-nya Sob ya, nah begitu, gokil lah Sob, nah begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob, tutorial tentang Setobok TV Digital, begitu Sob ya Nah saat ini Sob ya, gue menggunakan Setobok dari ini Sob, dari Setobok Color ini Sob ya, gitu DPP T2 Teristial, begitu Sob ya, yang harganya murah meriah, begitu Sob ya, Rp150.000, di bawah Rp200.000 Sob ya Lo pada udah bisa mendapatkan Sob ya, sebuah Setobok yang gokil punya, begitu Sob ya Yang tampilannya menunya cantik seperti ini, begitu Sob ya, tuh Seperti Setobok mahal, begitu Sob ya, walaupun harganya memang murah, begitu Sob ya Nah ini Sob ya, gue rekomen banget, jika lo kepada Sob ya, nyari Setobok yang murah, gitu Sob ya Nah ini Color bisa menjadi pertimbangan, gitu Sob ya, lo pada pengen ngebeli Setobok yang murah, begitu Sob ya Rp150.000-an saja, begitu Sob ya, bisa dapat siaran yang banyak Oke Sob, tutorialnya gitu Sob ya, gitu Bagaimana sih Sob ya, gitu, cara kita Sob ya, menghubungkan Sob ya Setobok dari ini Sob ya, Color ini, DPP T2 ini Sob ya, ke internet, begitu Sob ya Apa sih gunanya Bang, menggunakan internet, menghubungkan ke internet, begitu Gue kan belum punya WP di rumah, begitu, bagaimana caranya Nah ini Sob ya, pertanyaan pasti seperti Sob ya, untuk apa dihubungkan Setobok ini Karena kan Setobok ini untuk tonton TV doang, begitu Sob ya Ngapa harus dihubungkan ke internet, nanti bayar lagi, nah begitu Sob ya TV-nya nggak bayar, gitu Sob ya, TV-nya nggak bayar Yang bayar adalah nanti Sob ya, jika sudah dihubungkan ke internet ini Kita menjelajah ke online-nya, ataupun ke video, gitu Sob ya Seperti ke TikTok, begitu Sob ya Nah seperti Sob ya, kira-kira Nah seperti Sob ya, gitu contohnya, begitu Sob ya Oke Sob, hal yang pertama Sob ya, jika lo kepada pengen menghubungkan Setobok TV digital Dari khususnya Color ini Sob ya Lo yang pertama harus punya ini Sob, sebuah alat Google WP gitu Sob ya Nah seperti ini, gitu Sob ya Ini jangan salah Sob ya, dari Google WP ini macam-macam Sob ya Brand-nya ini, begitu Sob ya Jadi harus support Sob ya, dengan Setobok Sebelum membelinya, lo tanya dulu ke tuan tokonya Bang Untuk Setobok ini, begitu Sob ya Nanti tuan tokonya ngedadikasi yang support, begitu Sob ya Banyak diantara kalian semua Sob ya, yang bertanya Bang Punya gue, aku nggak bisa connect ke internet Nah mungkin dari Google WP-nya ini Sob ya Ya nggak support, coba ganti dengan Google WP yang lain Ataupun pinjem dulu ke tetangga, begitu Sob ya Siapa tahu Google punya tetangga itu support, begitu Sob ya Di Setobok lo padam, begitu Sob ya Oke Sob, hal yang kedua Sob ya Kalau sudah membeli Google WP seperti ini Lo nggak punya WP rumah Sob ya Yang WP jalur kabel Sob ya Lo bisa menggunakan HP, begitu Sob ya Ataupun WP pocer, begitu Sob ya Bisa Sob ya Dihubungkan Setobok ini Sob ya Ke jaringan WP yang di rumah Ataupun menggunakan hotspot HP Seperti punya gue ini Sob ya Nah nanti ini Setobok ini juga akan gue kehubungkan Melalui hotspot tethering dari HP gue Yang gue pakai ini Sob ya Dari S22, begitu Sob ya Samsung tentunya Sob ya Begitu Dari driver gue Sob ya Menemani keseharian gue adalah Ngoceh bau tentunya Sob ya Begitu Sob ya Oke Sob, langsung aja Sob ya Gue colokin dulu Ini Setoboknya ke sini Sob Nah Ke sini Sob ya Ke bagian lubang ini Sob Dicolokinnya seperti ini Cos Nah seperti ini Sob ya Dan gue akan naikin ke atas Nah seperti ini Biar cantik Sob ya Kalau sudah colokin seperti ini Lalu gulirkan ini Sob HP lo disini Lo cari ini Sob Hotspotnya disini di HP Sob ya Gulirkan ke bawah Dan di klik ini yang tulisannya Hotspot Ntar Sob Gue cari dulu Sob ya Hotspot Nah ini Sob ya Hotspot selulernya Diklik supaya Tandanya menjadi biru seperti ini Kalau sudah disokok lagi ke atas Nah seperti ini Lalu Sob ya Kalau sudah seperti ini Langsung aja Sob ya Di bagian ini Sob Nah jaringan ini Sob ya Nih icon jaringan ini Sob ya Langsung aja disini Cengklingin oke Nah seperti ini Maka disini akan ada tulisan Config Sob ya Lalu Cengklingin aja Config disini Cengkling seperti ini Silahkan tunggu Katanya gitu Sob ya Silahkan tunggu Sob ya Nah langsung saja disini Sob ya Kedetek tuh Galaxy S22 3A80 nih Punya gue punya Sob ya Begitu Langsung aja Sob ya Mana disini Yang kedetek Ataupun mana yang jaringan WP lo Yang akan gue Yang akan disini Sob ya Dihubungkan Begitu Disini kan gue menggunakan Samsung dari Galaxy S22 ini Sob ya Yang saat ini gue pakai Untuk kamera ini Sob ya Video ini Lalu cengklingin oke Sob disini Cengkling Seperti ini Maka Kalau sudah diseperti ini Sob ya Maka akan ada tampilan seperti ini Tuh Sob ya Tampilan bar ataupun keyboardnya Kita ketik aja disini Sob Passwordnya sesuai masing-masing Sob ya Dari sini gue Password HP gue ini Sob ya Dari hotspot seluruhnya ini Menggunakan angka semua Sob ya Disini Jadi gue lebih mempermudah Sob ya Dan selanjutnya disini Sob ya Gue akan langsung aja ketik disini Sob ya Password punya gue ini Dari hotspotnya Langsung aja 2-2-1 Sob ya Nih Passwordnya gue mudah banget Sob ya 2-2-1-3 kali Nah seperti ini Jadi gak pakai huruf-huruf Sob ya 2-2-1 Tentang Sob kurang 1 Nah seperti ini Selanjutnya kalau sudah Sob ya Lalu tekan aja yang warna biru ini Sob ya Di tombol remote-nya ini Cengpling Nah disini maka Disitu Sob ya Password sudah masuk Dan langsung gulirkan ke bawah disini Sob ya Tautkan otomatis Nah langsung cengpling oke Sob Ditautkan otomatis aja Sob ya Disini dan langsung Kalau sudah ada centrang warna merah itu Sob ya Gulirkan lagi ke bawah Sob ya Nah seperti ini Lalu link ini Ditekan lagi oke Sob Cengpling seperti ini Maka silahkan tunggu Sob ya Notifikasinya tuh Sob ya Sekarang Sob ya Rantainya tuh Sob ada koneksi jaringan Sukses Sob ya tuh Jadi rantainya Sob ya Kalau tidak terhubung itu Bengkok Sob ya Ada tanda kali merahnya Kalau sudah terhubung itu lurus Sob ya Seperti ini gitu Sob Jaringan WP-nya Nah selanjutnya Sob ya Kalau sudah terhubung seperti ini Lalu di exit aja Sob Nah disini Sob ya Kita exit Seperti ini Nah selanjutnya disini Sob ya Kita coba untuk nonton Youtube Nah jadi Youtube-nya disini Sob Ada di bagian eksternal Sob ya Nih di luar Dan disini Di bagian APPS ini Nah disini gue akan melihat Coba di bagian APPS ini Sob ya Langsung cengplingin oke Sob Tuh disini Maka udah ada APPS IPTP Online video Nah ada aja online video Sini Sob ya Begitu Nah digunakan ke bawah Lalu tekan oke Tuh bakal keluar Sob ya Ada Youtube Sob ya Dan nanti ini yang tiga ini apa Sob ya Kita lihat Ini lagi loading Sob Tuh Tiktok Youtube Kit Dan WTP Sob ya Nah disini gue akan coba Sob ya Gue akan coba nonton dulu Youtube ini Sob Cengling seperti ini Sob Apakah disini mengalami no resolution Apa enggak Sob ya Begitu nah ini Sob ya tuh Ini di Youtube ya Sob ya Disini ada pilihan Sob ya Top populer Pipa tipis Serius Sob ya Disini banyak Sob ya Nah ini kan kesini Sob ya Gulirkan lagi ke sebelah kanan sini Jika kita ingin memilih ini Sob Tuh menu-menu disini Sob ya Nih disini Sob ya disini Gue akan pilih News ini Sob News Sob ya Nih news Oh maka udah keluar Sob ya News nih Berita-berita nih Sob Tuh berita-berita Dan sehariannya Gue akan langsung putar ini Sob Nah seperti ini Oh Sob ya Maka ini bisa dibutar Sob ya Enggak no resolution Sob Gue suaranya gue hidupin Sob Tuh Oh ya Sob Jadi udah nih Sob Ini lagi viral Sob ya Video ini nih Gitu lagi viral nih Sob Oke Sob Lans aja gue exitin lagi Sob Seperti ini Yes Sob ya Nih Youtube nya sudah bisa diputar Sob ya Tuh Dan ini kalau dikembalikan Sob ya Kalau di exit ya Ketampilan ke awal lagi Sob ya Ketipi lagi Lalu tekan lagi menu aja Sob disini Tuh Lalu masuk lagi ke bagian APPS ini Dan di online video lagi Sob ya Tuh seperti ini Dia langsung balik ke depul Sob ya Nah seperti ini Dan Youtube nya gue cek linkin lagi Oke Tuh Nah disini Sob ya Tuh Nah Coba disini gue akan ini Sob Gue akan Ngetik sebuah channel Youtube Sob Apakah disini Menggunakan pencarian Bisa apa enggak gitu Sob ya Nih disini Gue langsung gulirkan aja Sob ya Ini gulirkan dulu Sob ya Ke sebelah kanan Seperti ini Sob ya Nih Jika ingin Membuat pencarian Sob ya Nih Seperti ini Lalu tekan yang Tombol warna merah ini Sob ya Tombol warna merah Nah maka disitu Udah ada Lalu cengklin Oke Sob Maka disini Keyboard nya udah keluar Sob ya Tuh model pencariannya Dan disini gue akan coba Di model pencarian ini Sob ya Gue akan coba disini Putar seandainya disini Gue akan contohin Channel ini Sob ya Ntar dulu Sob Channel Youtube punya ini Sob Coba punya gue sendiri Sob ya Gue punya gue sendiri Sob Pok MC Coba Sob ya Ada enggak Sob ya Keluar apa enggak Sob Pok MC Disini Sob Gue ketik Sob ya Channel gue sendiri Sob Nah seperti ini Langsung Disepasiin Sob ya Sepasinya gulirkan kesini Atau menggunakan Tombol warna kuning ini Oh berkeser Sob ya Pok MC MC Disini Sob ya Cengklinin oke Nah ini Sob ya Kalau sudah Langsung aja disini Enter Enternya kesini Sob Nah Di bagian ini Sob ya Nih Tuh Di bagian panas seperti itu Sob ya Yang gambar kuning itu Lalu cengklinin oke Sob Tes disini Apakah bisa pok MC keluar Maka disini lihat Sob Keluar Sob ya Channel gue ini Sob ya Gue lagi nge-vlog disana Sob Masang antena TV Digital Sob ya Punya temen gue Sob Nah langsung aja gue putar Sob Apakah norasulut apa enggak nih Sob Oh Sob ya Ini bisa Sob ya Tempat teman gue nih Wah ini videonya udah gue abut kan Sob ya Tuh Mana TV-nya mas Tuh Jadi bisa Sob ya Mutar ataupun melakukan pencarian Tuh Dan gue exit lagi Sob ya Nih Gue exit lagi Tuh bisa Sob ya Tuh Nah ini Sob ya Dogel WP ini Gue menggunakan dari ini Sob Dari Matrix Sob ya Itunya Dogel WP-nya gitu Sob ya Ada brand lain juga Sob ya Tapi udah dibeli orang Sob ya Punya gue ini Begitu Sob ya Nggak harus Matrix Sob ya Tapi yang support aja Begitu Sob ya Langsung aja Sob ya Di Temen lagi Dan disini gue langsung APPS lagi Sob ya Dan langsung di bagian ini Online video Sob ya Nih Bagaian online video Dan ini Youtube-nya udah bisa Sob ya Untuk pencarian Pertanyaan Bang coba cari yang lain Di Youtube Apakah masih bisa Apa enggak Oke Sob Sekali lagi Sob ya Gue akan cari lagi Di model Youtube-nya ini Sob ya Dan disini gue akan ketikan Disini model karaoke Seandainya Sob ya Disini Langsung aja tekan ini Sob Yang warna merah ya Tombolnya di remote-nya ini Seperti ini Seandainya lo pada seneng karaokean Gitu Sob ya Nah disini bisa Sob ya Untuk cari musik gitu Sob ya Langsung aja tekan disini Sob Yang warna merah ini Terus Sob Ini harus dikembaliin dulu Sob ya Ke sebelah kanan Kalau dia Posisinya disini Sob ya Tuh Untuk pemutaran ini Nggak bisa Sob ya Gue klik-klik gini juga Nggak bisa tuh Seandainya Lo pengen pencarian Gue nggak bisa-bisa Nah ini dikembaliin dulu Denkan pad yang kiri ini Sob ya Nah supaya Dia kembali ke the pool Seperti ini Lalu akan keluar seperti Sob ya Icon-iconnya Baru ini bisa melakukan pencarian Tekan aja Sob yang warna merah ini Oh Sob ya Maka disini keyboard-nya akan keluar Sob ya Lalu di-okehin Tuh Maka akan keluar Sob ya Seperti ini Seandainya disini Gue akan ketik Sob ya Karaoke Nah Ntar Sob Gue salah nih Sob Untuk menghapusnya nih Sob ya Yang warna biru Nah Kap Kapoke Kapoke Sob ya Gue ngetik ya Gue murik Sob ya Nggak pakai kecamata soalnya Karaoke Nah Karaoke Karaoke Oh Boleh-boleh aja Seperti ini Lalu Kalau untuk penyimpannya Di-okehin aja Sob ya Karaoke Ibaratnya sepasinya Gue disini akan Sepasi Tombol warna kuning nih Sob ya Untuk cari sepasinya Karaoke Bung Roma Ibaratnya Sob ya Roma Irama disini Roma Irama Nah Roma aja Sob ya Roma Irama nih Bung Haji Roma Irama Ini seandainya Sob ya Seperti ini Gue contohin aja Sob Biasanya yang seneng-seneng kan Seperti ini Sob ya Roma Irama Sepasiin lagi Bung Haji Roma Irama Sob ya Irama Nih Gue cari Sob ya Roma Irama Roma Irama Roma Irama Ya Irama Nah Nah Sob ya Karaoke Roma Irama Nah jadi seperti ini Sob ya Lalu Tinggal langsung di-enter Sob Bulirkan ke sini Sob Kalau sudah ya Nih Ketana panah ini Sob Oh Seperti ini Lalu cengklinin Oke Sob Coba kita cari Sob ya Disini nih Karaoke Roma Irama ini Sob Bung Haji Roma Irama Sob ya Tuh Sob ya Sebujur Bangkai Roda Kehidupan Sahdu Mantap Sob ya Coba gue akan buka Sob ya Sebujur Bangkai ini Sob Gitu Gue seneng juga Sob ya Seringka rokean juga Sob ya Menggunakan lagu ini Sob Sebujur Bangkai ini Coba gue cengklin Oke Sob disini Enaknya disini Gak ada iklannya Sob ya Coba gue hidupin Ini suara Sob ya Tuh Jadi mantep Sob ya Keluar tuh Asik Gitu Sob ya Nah Tuh Jadi lo padahal Tepingin karaokean Sob ya Gue keceng Sob Suaranya ya Nih Asik Tuh Sob ya Wah Jadi mantep Sob Lo bisa karaokean Sob ya Dengan setobok murah Seperti ini Gitu Sob ya Harga 150 ribuan Tinggal colokin ke salon aja Terus melihat Tekstnya disini Sob ya Kalau belum apa Jadi mudah-mudahan tuh Sob ya Badan pun tak berharga Sesaat ditinggal nyawa Anak istri tercinta Tak lagi sudi Bersama Secepatnya jasa dipedam Asik Secepatnya jasa dipedam Karena tak lagi dibutuhkan Diri yang semula dipuja Kini bangkai tak berguna Dari kamar yang indah Kasur emputi Lam putih Kini harus berpindah Terkubur Dalam perut bumi Ya asik Nah ini Sob ya Jadi goken Sob Bisa karaokean Sob ya Walaupun gue memang gak apa Sob ya Patah-patah Begitu Sob ya Suara gue jelek Sob ya Cempreng Begitu Jika lu para Sob ya Punya suara Suara bagus Sob ya Maka ini Sob ya Karaokean bisa di TV Seperti layar monitornya gede Sob ya tinggal colokan ke salon Weh mantep banget pokoknya Sob ya Jadi gue oke Sob ya Tuh Bisa karaokean gitu Sob Tuh ya Jadi gokil banget gitu Sob Oke Sob Gue ambut lagi suaranya Dan gue exiting Sob Nah seperti ini Yes Gitu Sob ya Bisa karaokean Sob ya Oke Sob Segini aja video gitu Sob ya Tutorial gitu Sob ya Cara menghubungkan Sob ya Setobok dari Color ini Sob ya DPPT2 teristial ini Sob ya Ke internet Sob ya Melalui Google WP Dan hotspot HP Begitu Sob ya Bisa nonton Youtube Begitu Sob ya Bisa karaokean Begitu Sob ya Bisa memutar Sob ya Youtube git juga Begitu Sob ya Gokil banget gitu Sob ya Setobok murah Tetapi tidak murahan Begitu Sob ya Pencarian juga Gak nore sulut Begitu Sob ya Semua bisa diputar Begitu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Lupa ada yang udah berkunjungi channel PokkMC ini Semoga saja Sob ya Video ini bisa bermanfaat Begitu Sob ya Menghibur juga Menambah wawasan juga Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh